Geger kabar duka datang dari salah satu penyanyi senior dangdut Indonesia dan salah satu dewan juri dalam ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Liga Dangdut Indonesia dan The Academy Asia Bagaimana informasi selengkapnya? Yuk simak video ini sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Terima kasih Kabar mengejutkan sekaligus kabar duka datang dari salah satu dewan juri ajang kompetisi Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar Dan juri di The Academy Asia yang saat ini diinformasikan Tengah menjalani rehabilitasi dan perawatan akibat terkena penyakit virus corona atau COVID-19 Kabar tersebut sontak langsung menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Tak sedikit dari para warganet dan netizen turut bersimpati Serta ikut mendoakan penyanyi senior itu agar cepat sembuh dari penyakit yang sedang menimpa dirinya saat ini Ratu Dangdut Elvi Sukaisih yang lama tak terdengar kabarnya Tiba-tiba secara mengujibkan dikabarkan terpapar virus corona Yang diungkapkan langsung oleh putrinya sendiri Fitriya Sukaisih Menurut postingan dari Fitriya Dirinya mengatakan bahawa ibundanya tersebut menjalani pengobatan di rumah sakit selama 19 hari dan 11 hari dirawat di rumah Alhamdulillah hari ini adalah malam ke-11 Umi Elvi yang kita cintai kembali di rumah saya setelah hampir 19 hari dirawat di rumah sakit Pondok Indah Bintaru Ujar Fitriya Dalam kesempatan ini saya bersyukur pertama-tama kepada Allah SWT Dan kepada semua yang sudah mendoakan kesihatan untuk ini Hingga Alhamdulillah ini dan kita semua bisa melalui ujian dengan tetap bersabar Tabak menerima apa yang menjadi ketetapan Allah jelas putri kandung Umi Sukaisih Dijelaskan Fitriya bahawa ibundanya tersebut sakit sejak tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu Elvi Sukaisih dikatakan pada awalnya terlihat lelah dan tidak mampu mencium bau Saat itu Umi Elvi dianggap tipes Namun Umi Elvi langsung dibawa ke rumah sakit Indah Bintaru Setelah menjalani tes COVID-19 Tim dokter pun memfonis bahawa Umi terkena COVID-19 dan harus melakukan isolasi dan perawatan di rumah sakit tersebut Meskipun demikian kondisi ibu kandung Dawiah saat ini sudah kembali membaik dan sudah bisa beraktifitas seperti biasanya Berharap kepada seluruh warganet dan para netizen agar terus mendoakan Umi Sukaisih agar terus sehat seperti sediakalah Itu saja informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!